Intro Kalau keluarga kalian berada Kerja di Negara manapun Paling tidak Berkirim kabar Bertanya Atau memberikan Mungkin memberikan Kata-kata yang mendamaikan Ya guys Ya begini Sakit di kekemasikan Kalau masuk angin Kayak gini Paling tidak kita Maksudnya Paling tidak kita Sendiri bisa Keroan Kayak gini guys Jangan 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 begitu guys Karena kita juga Manusia yang butuh Diperhatikan Dari keluarga Bukan Bukan keluarga yang Memperhatikan kita Karena tiap bulan Eh Waktunya kirim Jadi kalian yang di Indonesia Harus mikir Jangan melihat dari penampilan Tiap minggunya Ya tiap minggunya Mereka ya Ya begitu Kami itu Kami itu Kalo tiap minggunya itu Kalo liper Udah Kayak siuce Tau gak siuce Nyonya Kayak nuna besar Karena dalam Satu minggu Kita itu Dituntut Kerja Kerja keras Ada kadang Ada kadang Yang Majikannya itu Rewel Gak mau Pembantunya itu Macak Merias diri Itu Gak boleh Kadang ada yang Cembuluan Inggris Memuai lah Banget Kalo iya Kalau mimaknya Ini memang Sakit Udah lama Dari Aku berlawan Belum nikah Jadi kalian itu Juga harus Memberikan Perhatian Selain Perhatian Tiap bulanan Itu Eh Berapa sih SMS Gimana kabarnya Bu Pak Istriku Hati-hati Di sana Kerja yang baik-baik Jaga kesehatan Gitu Kita itu Udah bahagia Banget Gitu loh Udah makan Belum Gitu aja Itu Kami itu Udah merasa Di Diperhatikan Oh Ternyata Mereka itu Memperhatikanku Bukan waktu Gajanku Aja Gitu Kalo kayak gini Coba Kita sendiri Kalian keluarga Keluarga Di Indonesia Juga gak bisa Bantu Iya kan Bantu Doain kita Sehat Sehat Walafiat Gak ada Arang Merintah Waduh guys Kalo yang ini Kalo yang ini Memang Memang Sakitku Udah lama Ini Bagian yang Tangan Kanan ini Memang dari dulu Nah Aku lanjutin Yang tadi Jadi Bukan Bukan Doang Waktu Waktu Gajian Memperhatian Aduh Kapan Kirim Udah Dikirim Belum Udah Gajian Belum Jangan Tiap Hari Bukan Tiap Hari Satu Minggu Dua Tiga Kali SMS Mereka Gimana Keadaannya Bagaimana Disitu Bu Istriku Ibuku Kakakku Adikku Jangan Cuma Perhatian Aduh Aku Tolong Beliin Handphone Batu Kan Ada Keluaran Baru Aku Beliin Itu Sepatu Yang Bermerek Original Aku Kirimin Aku Butuh Uang Segini Jangan Seperti Itu Guys Ya Itu Banyak Yang Mungkin Aku Nggak Sebutin Satu Persatu Mungkin Dari Keluarga Keluarga Teman Teman Kita Di Indonesia Seperti Itu Perhatiannya Waktu Tanggal Satu Dua Waktu Gajian Dua Ya Allah Kalian Tau Nggak Kalau Disini Ada Bade Sampai Level Sepuluh Kami Itu Disini Juga Tetap Kerja Nyari Makan Bajikan Belanja Di Tengah Taifung Besarnya Kita Harus Beli Belanja Yang Banyak Banget Bayangkan Seperti Itu Kalau Kalian Lihat Sendiri Kalian Nggak Akan Ya Allah Ternyata Istriku Seperti Itu Ya Allah Ibuku Ternyata Seperti Itu Ya Allah Adikku Kakakku Tantaku Atau Gimana Seperti Itu Kerjanya Disana Gitu Jadi Kalian Kalian Yang Cuma Hanya Menunggu Kiriman Meminta Aku Minta Ini Dok Kirim Aku Stop Bantu Mereka Dengan Doa Bantu Kami Dengan Doa Berikan Kami Perhatian Lebih Jadi Jangan Jangan Karena Wah Tiap Minggu Disana Itu Pakaiannya Bagus Bagus Mahal Mahal Ada Yang Pakai Seksi Ada Yang Pakai Gini Nah Itu Cuma Satu Minggu Satu Kali Dan Kalian Tau Nggak Bagaimana Mereka Berjuang Di Senin Sampai Sabtu Kadang Ada Teman Teman Kita Juga Yang Tidurnya Hampir Jam Satu Jam Dua Jam Dika Banyak Disini Kita Itu Perjuangan Banget Mereka Nggak Pernah Mengeluh Karena Mereka Nggak Pernah Mengeluh Justru Disitu Akalan Harus Paham Akalan Harus Bangga Dalam Hati Kita Kami Pikiran Nggak Tidur 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 Karena kita Sadar Kita Bekerja Demi Keluarga Tapi Please Keluarga Harus Tidur Tidur kita enggak meminta perhatian yang lebih gimana harus yang terlalu tingginya kalau dengar coba deh di Hongkong dulu ada demo kayak gitu enggak usah keluar ya bu pak mas dek adik gimana bahaya banyak itu sudah itu kecil kalian SMS ke Hongkong aja cuma 2000 itu sudah bagi kami sudah kekuatan loh kekuatan yang akan menjirwa ah ternyata keluarga aku itu menyemangatiku memberikan perhatian ada korona yang merobak dan kita dekat dengan posnya yang itu korona eh SMS lah gimana keadaan muda kan enggak dengan Cina dengan gini-gini hati-hati enggak usah banyak keluar kalau gini-gini kita dapet itu udah bahagia tahu enggak bisa menangis beneran Hai terus ada sesuatu ada apa di Hongkong kebanyakan ada badai teman-temannya teman-teman dimanapun kalian beradaan enggak di Hongkong aja di Taiwan di Hongkong atau buddhisme dunia pasti ada musibah tiap negara itu punya musibah dan Hongkong adalah paling sering kena badai SMS lah aku dengar-dengar di televisi kok dia sebentar lagi ada badai gimana harus hati-hati ya kita disini tuh menerima cuma SMS itu aja ternyata keluarga aku memperhatikan ku nah begitulah jadi jangan waktunya mau tanggal 1 tanggal 29 30 31 udah SMS jangan lupa ya kiriman kita dapat SMS seperti itu dapat WhatsApp seperti itu langsung down tau nggak kenapa Hai kita Hai pasti akan emosi kanak keluarga kita mungkin saudara kita tidak tahu janganlah SMS seperti itu ya memang kita pekerja ke Hongkong keluar negeri kemanapun itu untuk membantu perekonomian keluarga tetapi ingat jangan pernah kamu SMS ini tanggal berapa kapan kirim udah gajian belum stop 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 bertanya itu kepada istri anak kakak adikmu yang bekerja di luar negeri mereka nggak perlu ditanya begitu mereka itu udah punya tanggung jawab sendiri mereka itu punya pemikiran sendiri oh Hai tahu nggak rahasia rahasia tenaga kerja Indonesia dimanapun perempuan itu mikirin ya sebelum hari tanggal kita gajian udah mikirin udah tertulis lapi di kertas ini buat ibu ini buat bapak ini buat sekolah adik ini untuk anakku untuk beli ini ini dan kita yang berada di luar negeri kita cuma ambil satu satu persennya aja buat beli apa sotek beda kalau habis beda itu pun tahunan guys satu minggu sekali dipakai listrik nggak pernah ganti ya itu itu aja baju kalau pengen beli yang mahal ya belilah tapi mikir dulu ini ini kalau aku beli ini sekitar satu juta lah ini bisa buat makan keluarga aku yang nggak jadi beli guys jadi kalian yang lihat di Indonesia saya tidak menjudge kalian yang sudah punya pikiran baik ya udah deh anakku istriku adikku kakakku kerja di sana baik-baik di sana kalian nggak perlu ngomong yang banyak ini apapun deh kita sudah tahu gitu kayak seperti saya kayak gini kalau saya orang nggak mau nggak mau meminta-minta kalau saya kali ya kayak gini ini udah kalau ini udah lumayan kepala jadi saya saya imbu pada semuanya semuanya tolong deh dengerin apa yang pernah saya tadi saya di depan ngomong kita butuh perjuangan kesini kita kesini juga membantu ekonomi keluarga apapun statusnya jadi stok berikan satu perhatian lebih kepada keluargamu yang disini dua jangan sekali-kali kamu SMS minta kiliman yang atau tanya atau tanya ini tanggal berapa udah gajian belum kami tuh gimana no ingat kita bekerja kesini membantu ekonomi keluarga that's it dan pastinya hasilnya entah berapapun pasti akan dikirimkan ke keluarga gitu so demikian ya bincang-bincang kita pagi hari ini ya intro-intro-intro karena aku tadi keruan karena kulitku hitam hitam manis guys jadi nggak kelihatan merah ya cuma merah-merah gini aja sama kalau dikirimkan aku begitu jadi terima kasih banyak atas perhatiannya dan mengikuti keruan-keruan saya keruan-keruan ala saya terima kasih banyak sehat selalu tetap jaga kesehatan di tengah pandemi ini selalu semangat ini adalah ujian Tuhan dan kita harus menerima berterima kasih berarti Tuhan akan mengangkat derajat kita see you next videoku dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat bagi untuk kalian semua teman-temanku dan keluarga ku di seluruh penjuru dunia dan cayo sarang